Cerdas Quran tingkat SD dan SMP telah resmi di kabupaten 50 kota dengan tajuk Cerdas Quran dan Adat Budaya Minangkabau. Kegiatan yang telah menjadi event tahunan tersebut disambut antusias oleh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten ini. Maka tidak heran jarak yang jauh dari lokasi kegiatan tidak menyerutkan semangat para peserta, unjuk gigi dalam ajang berbasis pendidikan agama Islam dan adat ini. Salah satunya ialah SDN 01 Koto Alam, Kecamatan Pangkalan. Untuk mencapai lokasi lomba, tim yang satu ini meski menempuh perjalanan 1,5 jam, namun jarak yang lumayan jauh tersebut tidak menyerutkan semangat mereka. Didampingi guru dan orang tua, tim ini berkomitmen memberikan yang terbaik untuk sekolah dan orang tua. Guru pendamping SDN yang satu ini mengungkapkan, segala persiapan telah dilakukan untuk tampil dalam ajang bergengsi tersebut. Salah satunya, sekolah lakukan program Tadaru setiap hari dan program Hafiz setiap harinya. Jelang proses belajar dimulai. Kalau kami dari SDN 01 Kota Alam, itu Kecamatan Pangkalan, jaraknya satu jam ke semenit. Ya, masuk jauh ya, Bu? Ya, masuk jauh. Kalau di program sekolah, kami ada setiap pagi itu ada tapus mendengarkan ngaji. Setiap itu nanti ada baca ayat pendek setiap paginya. Mudah-mudahan anak-anak kami nanti bisa menang di acara ini. Khususnya pintar dalam cerdas Quran dan juga budaya. Seperti acara sekarang, cerdas Quran Padang TV.